Kalau ngomongin teknikal cara kerja kriptokuransi atau yang biasa disingkat kripto, ada tiga jenis orang. Orang yang gak ngerti apa itu kripto, orang yang pura-pura ngerti apa itu kripto, dan orang yang ngerasa kalau dia ngerti apa itu kripto. Dan biasanya, tiga-tiganya adalah orang yang sama. Jadi, gue ngerti gak sih? Tapi baik kamu ngerti ataupun gak ngerti soal kriptokuransi, kamu cuma perlu tahu ini. Bulan April lalu, orang ini, Glober Contesoto, mengaku telah menjadi milioner Dogecoin. Dan memang, nilai Dogecoin udah meningkat lebih dari 12 ribu persen di awal tahun ini doang. Ini artinya, kalau kamu punya uang sekitar 10 juta rupiah yang kamu taruh dalam bentuk Dogecoin, di akhir Desember tahun lalu atau di awal Januari 2021 ini, uang 10 juta rupiah itu sekarang udah berkembang jadi 1,2 miliar lebih. Tajir melintir dari Dogecoin. Tapi gimana? Bukannya itu cuma job doang. Emang beneran bisa? Dogecoin, sebenarnya apa itu? Dan dari mana duitnya? Gue Dari Dahar. Dalam episode kali ini, kita akan bahas soal dari mana duitnya Dogecoin. Untuk tahu soal Dogecoin, kita perlu sedikit bicara soal kriptokuransi. Dan, ya by the way, bacanya Doge, bukan Doge. 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 Kriptokuransi adalah mata uang digital atau representasi digital dari mata uang untuk digunakan sebagai alat tukar atau transaksi di vendor-vendor yang menerima. Umumnya vendor-vendor online atau di internet. Gampangnya, bayangin kamu kayak beli koin-koin di arcade center untuk main video game. Kamu menukar uang asli untuk beli koin itu. Dan seperti itu juga, kamu menukar uang asli kamu untuk membeli kriptokuransi sesuai dengan harga jual kripto itu pada saat itu. Walau udah dimulai sejak tahun 2009 dengan Bitcoin, sampai sekarang masih banyak orang yang sulit nerima keberadaan kriptokuransi atau status kriptokuransi sebagai mata uang atau alat tukar yang sah. Karena masih banyak yang menganggap bahwa kriptokuransi ini gak punya nilai atau value yang real. Walaupun kalau gitu sih, berarti gak jauh beda sama rekening kita pada akhir bulan ya. Gak punya nilai tukar yang real. Terus banyak juga yang mempertanyakan, kripto ini pusatnya di mana? Siapa yang memegang rekening kripto kita? Siapa yang mencatat data keuangan kriptokuransi kita? Nah, ini bedanya antara mata uang konvensional dengan kriptokuransi. Dalam kriptokuransi, gak ada satu bank atau satu institusi atau satu pihak yang memegang data keuangan kita. Kalau rekening kita di ATM tadi itu, catatan isi, saldo rekening, dan jumlah atau catatan transaksinya itu dipegang oleh satu pihak. Bank. Tapi dalam kriptokuransi, dengan teknologi blockchain-nya, database rekening kita ini disimpan bukan dalam satu komputer atau satu server, tapi dalam sebuah network komputer atau server dalam jumlah banyak, dan terus saling mengupdate data transaksi, history, ataupun status rekening kita. Nah, kriptokuransi terbesar saat ini, kamu pasti tahu dan sudah sering dengar namanya, yaitu Bitcoin. Sementara Dogecoin, itu sebenarnya dibikin justru sebagai joke. Plesetan dari Bitcoin, dengan logo meme anjing Shiba Inu, dan dengan teks website yang menggunakan Comic Sans. Comic Sans dong. Dan bahkan dibikin di bawah 3 jam, dengan meng-copy-paste programming dari Bitcoin. Jadi situasi ini kalau dipikir-pikir, sebetulnya setara dengan kalau ada orang Bandung yang mendadak bikin mata uang, dan disebut duit anjing. Duit anjing. Yang disebut duit anjing. Oke, nah. Kalau gitu, dari mana duitnya Dogecoin? Cara pertama, sebetulnya tentu adalah dari transaksinya. Karena cryptocurrency mengalami apa yang disebut pertukaran atau trading, ketika ada yang membeli cryptocurrency dan ada yang menjualnya, maka tentu harganya akan naik turun sesuai dengan demand dan supply. Sebagaimana forex, saham, emas, dan lainnya. Di sini, kamu akan dapat untung dari selisih dari harga beli kamu dengan harga jual kamu. Misalnya, kalau kamu beli sekitar 10.000 Dogecoin, pada saat Dogecoin itu seharga Rp65 di akhir tahun lalu, dan kamu jual semuanya pada saat harga Dogecoin mencapai Rp8.000 per koinnya, seperti kemarin misalnya, maka kamu akan dapat Rp8.000 dikali Rp10.000, yaitu Rp80.000.000. Dengan keuntungan bersih, Rp80.000.000 dikurang Rp650.000, yaitu Rp79.350.000. Dari modal cuma Rp650.000. Nah, sebelum gue bahas kenapa angkanya bisa nggak masuk akal gitu, kita masuk ke cara kedua untuk dapat uang dari Dogecoin. Cara kedua untuk dapat duit dari Dogecoin sama dengan seperti di Bitcoin atau kriptokuransi lainnya, yaitu dengan mining. Di sini, kamu memakai komputer kamu untuk melakukan apa yang disebut crypto mining, atau untuk Dogecoin istilahnya adalah digging. Kamu akan mendapatkan sekitar 10.000 Dogecoin, setiap komputer kamu selesai menambang, atau menyelesaikan satu blok algoritma dari blockchain Dogecoin itu sendiri. Nah, sekarang kalau gitu kita ngomong kenapa Dogecoin bisa meledak gila-gilaan di tahun 2021 ini. Itu sebetulnya karena ada kombinasi beberapa penyebab. Misalnya, pertama, cairnya dana bantuan pemerintah Amerika Serikat di awal tahun 2021 ini, atau akhir tahun 2020 kemarin. Dua, situasi ini ditambah juga dengan lagi ngetrend-nya atau lagi naik daun-nya aplikasi investasi Robinhood yang memuat atau melakukan transaksi, membuka transaksi buat Dogecoin. Dan ketiga, kekuatan forum Reddit yang lagi ngerasa punya power banget setelah mereka berhasil mengalahkan pialang-pialang saham besar Amerika dalam kasus GameStop yang terjadi baru-baru ini. Tapi sebenarnya, kalau mau jujur, penyebab utama meledaknya Dogecoin tahun ini adalah orang ini, Elon Musk. Apa yang lagi dia omongin atau dia bahas sekarang, pasti akan bumi. Masih ingat waktu dia ngomongin soal Clubhouse yang kemudian booming ke seluruh dunia termasuk Indonesia? Well, dia ngomongin Dogecoin juga belakangan ini. Dan ini, melejitkan harga Dogecoin gila-gilaan. Gue masih nungguin sebetulnya untuk Elon Musk ngomong, nge-tweet bahwa dia suka channel Youtube gue sebetulnya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa kamu perlu ikutan demam Dogecoin ini? Well, kalau menurut gue, semua investment atau semua cryptocurrency punya potensi tertentu ke depannya. Jadi secara umum, gue nggak bisa menyarankan apakah sebaiknya lo ikutan invest di Dogecoin atau nggak. Karena bahkan, Elon Musk sendiri pun bilang bahwa kalau kamu memang mau melakukan ini dan terlibat dalam investasi Dogecoin, lakukan dengan hati-hati. Karena pada akhirnya, dunia investasi selalu ada istilah high risk, high return. So that's it, ada dua cara untuk kita dapat duit dari Dogecoin. Satu, dari trading pasang investasinya yang lagi meledak dan melejit gila-gilaan saat ini. Dan dua, dari crypto mining. Tapi ya, percuma juga kalau kamu nonton ini dan sibuk mikirin ini di akhir bulan pada saat rekening kamu mungkin lagi fiktif. Gue lelik dahan! Bye-bye!